KPK berencana akan memberikan keterangan terkait operasi tangkap tangan petang ini. Kita langsung bergabung dengan Julita Telembanua dan Juru Kamera Franciscus Menta yang ada di gedung KPK Jakarta. Ya Julita apakah? Halo Julita, Julita apakah jumpa pers sudah dilakukan? Ya Rima, pada saat ini konferensi pers terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK tadi malam belum dimulai. Rencananya nanti akan dimulai pada pukul 17 dan akan langsung dijelaskan terkait dengan OTT ini oleh pimpinan KPK. Namun ini juga belum dipastikan karena namun pada saat ini sudah disiapkan ruangan untuk konferensi persnya untuk menjelaskan terkait dengan operasi tangkap tangan kemarin yang diduga dilakukan oleh salah satu kasus dit yang ada di Mahkamah Agung. Dan kemudian apakah ini terkait dengan kasus apa OTT ini ataupun kasus swab ini nanti akan dijelaskan pada konferensi pers. Namun sebelumnya KPK memang telah membenarkan bahwa ada operasi tangkap tangan tadi malam dimana telah ditangkap seseorang berinisial AS yang diduga merupakan kasus audit dari Mahkamah Agung kemudian ada pengacara dan juga pengusaha. Kemudian ada enam orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan tadi malam langsung dibawa ke gedung KPK untuk diperiksa secara intensif dan hingga saat ini pemeriksaan tersebut masih berlangsung. Rima. Ya baik, jadi konferensi akan baru dimulai pada pukul 17 yaitu sebentar lagi begitu ya Julita. Tapi bagaimana dengan para pelaku? Apakah mereka langsung ditahan KPK? Ya Rima, hingga saat ini kami belum dapat memastikan apakah enam orang yang ditangkap ini langsung ditahan nantinya. Namun jika berkaca pada sejumlah kasus, sejumlah operasi tangkap tangan sebelumnya yang dilakukan oleh KPK itu biasanya tersangka langsung ditahan setelah pemeriksaan secara intensif. Namun sekali lagi kami akan memastikannya nanti setelah ada penjelasan dari pimpinan KPK dalam konferensi, Rima. Baik, kita tunggu kepastiannya apakah enam orang itu ditahan atau tidak. Baik, terima kasih Julita Telembanua dan Juru Kamera Francisco Smenta melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.